Selanjutnya, usum halodo panjang, anu karandapan ayina, buka potensi ngunyangkan kahuruan lahan, balukar ngahgar. Kukituna bikin yang larat musibah badan penanggulangan bencana daerah atau BPPD kota Sukabumi, setengah pola nyerbong bolongan, selesai jina, nyagakan genep unit mobil pemadam kebakaran. Usum halodo anu karandapan di wawangkon Sukabumi, tisaprak sebera bulan katompernaken ngapalukarken sajumlahing lahan di etawangkon ngahgar. Eta kaya ante mojung hulken potensi kahuruan utamanan lahan anu ngahgar. Di Sukabumi, panungtungan kahuruan lahan karandapan di Kelurahan Limus Nunggal, kecamatan Ciberem, kota Sukabumi. Lianti kahuruan lahan, usum halodo gede potensi na kana kahuruan imah. Bikin ngungkulan anu, pihak BPPD nyagakan genep unit mobil pemadam kebakaran anu diwawanganku tujuh reguan usapan regu na kapasing kan la lima belas urang. Dumasar kana catatan BPPD kota Sukabumi, salila usum halodo ayena, kasus kahuruan anu karandapan di kota Sukabumi ngaronjat batan satawun samemehna. Tahun ayena, jumlah kasus kahuruan tisaprak bulan Januari, tepikap bulan September, arikkiwari ngahontal dua puluh lima kasus. Saban poena, warga tewoleh ayunu laporan, boh laporan kahuruan lahan, boh kahuruan imah, anu diungkulanku petugas BPPD kota Sukabumi. Di musim kemarau, karena banyak terjadi kejadian-kejadian kebakaran, khususnya kebakaran lahan, misupun di sana juga ada kejadian-kejadian kebakaran pemukiman, ini bisa kita lihat di data, di Agustus kebakaran itu terjadi 7 kali kejadian, kemudian di September sampai dengan tengah 18, itu sudah ada kejadian-kejadian kebakaran. Dari data ini bisa kita lihat, dari tahun 2018, di bulan yang sama, di saat musim kemarau, ini peningkatannya sangat tajam. BPPD ngagaing sakumna warga sangkan henteng ngadurukan runtah di namang pirang lahan anu boga potensi kahuruan. Liantik itu, sama mehningga gen imah, warga diperedih nyabut listrik sangkan henteng karandapan konsleting anu ngapalukar gen imah kahuruan. Budi Setiawan, Bandung TV